Intro Halo Jihan Gimana nih tadi photoshootnya? Photoshootnya seru banget Aku nyaman banget disini tempatnya bersih Runya juga asik bisa mencairkan suasana Banyak bercanda pokoknya aku happy banget hari ini Nah aku pengen nanya-nanya dikit nih ke kamu Jihan Soalnya blackface di rumah Penasaran nih sama kamu tuh sebenarnya kayak gimana sih Jihan? Oke siap ya? Siap Nah aku denger nih kamu juga main sinetron ya selain modeling ya? Betul aku main sinetron Kalau menurut kamu nih Jihan Kamu lebih suka main sinetron atau lebih suka modeling? Waduh sulit banget ya disuruh pilih lebih suka photoshoot atau main sinetron Tapi sekarang aku bakal jawab nih Aku lebih suka main sinetron Karena aku suka menjadi orang lain di diri aku Menurut aku itu lebih menantang buat aku Jihan kamu itu suka traveling gak sih? Suka dong aku suka traveling Biasanya sendiri atau sama temen-temen kamu? Biasanya aku traveling itu bareng temen-temen selalu rame-rame Karena menurut aku traveling rame-rame tuh lebih seru Lebih murah juga kan karena patung-patungan Terus kalau misalkan udah kehabisan destinasi nih kita bingung Pasti banyak ide-ide lain gitu Karena kan kita berame-rame Jadi gak cuma dari satu orang doang idenya gitu Oke Nah Tapi kan ada ya yang suka traveling sendiri gitu Menurut kamu gimana sama orang-orang yang traveling sendiri? Kalau aku lihat orang yang traveling sendiri menurut aku itu keren banget Itu keren banget Karena aku gak bisa gitu Dan jarang ada orang yang bisa Menurut aku traveling sendiri tuh garing Tapi dia bisa bikin suasananya dia sendiri tuh gak garing Dia bisa berteman sama diri dia sendiri Dia gak bingung dia mau kemana Dia gak bingung dia mau ngapain Dan menurut aku itu keren banget Keren Kita agak geser dikit soal percintaan nih Jihan Boleh banget Nah Kamu itu lebih suka dicintai atau mencintai nih Jihan? Aku lebih suka mencintai Karena aku gak bisa sama orang Kalau misalkan akunya gak cinta Dan aku juga Selama ini kalau misalkan pacaran sama orang Itu pasti aku dulu yang suka Selama ini sih begitu Ada gak sih hal terbucin nih Yang pernah kamu lakuin selama kamu pacaran? Hal terbucin ya Kayaknya semua hal yang aku lakuin bucin deh buat aku Tapi ada suatu hal yang paling bucin banget menurut aku itu Aku pernah LDR Jakarta Semarang Nah Pada saat itu tuh aku kayak kangen banget gitu Aku pengen ketemu gitu Nah aku rela Nyamperin dia Buat cuman buat peluk doang Habis itu aku balik lagi ke Jakarta Kita agak geser dikit nih Buat seorang Jihan Ada gak sih untuk 5 tahun ke depan planning besarnya? Planning aku 5 tahun ke depan pastinya ada Aku pengen karir aku itu semakin lancar, semakin naik, semakin banyak sinetron, semakin banyak duit tentunya Sama ada satu lagi nih planning aku selama 5 tahun ke depan Kalau bisa sih gak sampai 5 tahun ya Itu aku pengen menjadi bagian dari Black Experience Tadi kan kamu udah ngasih tau planning kamu tuh ke depannya kayak gimana? Nah kira-kira kalau kesampean nih Kira-kira dirayainnya kayak gimana? Dirayainnya mungkin lebih ke traveling kali ya Lebih ke traveling ke tempat-tempat yang aku belum pernah kunjungin Sebagai self reward gitu Atau mungkin beli sesuatu yang aku pengen Yang selama ini dientar-entar gitu Sekarang langsung bisa dibeli Barang yang dibeli ini termasuk mobil gak? Termasuk dong Nah ada gak sih mobil yang jadi simbol achievement kamu nih buat self reward kamu? Ada dong Aku pengen banget bisa beli mobil Mini Cooper Selalu suka, lucu kecil gitu Kayak aku gitu imut Kita agak lebih dalam nih Jihan ya Ada gak sih di dalam diri kamu yang bikin kamu itu bangga? Hal yang bikin aku bangga sama diri aku sendiri Menurut aku ya Aku ini sosok yang sangat pekerja keras Karena aku ini udah dari sekolah SMA itu aku udah mulai kayak ikut-ikut kerja Ikut-ikut casting gitu-gitu Jadi pas lulus sekolah aku udah gak pernah dapet jajan dari orang tua lagi Jadi aku menghidupi diri aku sendiri Sama ada lagi nih aku bangga sama diri aku sendiri Karena waktu kecil tuh aku suka banget nonton sinetron Terus aku selalu ngomong kayak Iya pengen masuk TV, masuk TV gitu-gitu Eh pas udah gitu aku kesampaian masuk TV sama main sinetron Tadi kan ada hal yang bikin kamu bangga Dan juga ada kegagalan yang pernah kamu ngadepin kan? Kalau kamu ngadepin kegagalan itu ada gak sih hal yang bisa kamu ambil dari situ? Nah pelajarannya yang bisa aku ambil ketika dalam keadaan down Coba jangan menyerah sama coba lebih lagi buat menggali diri Kayak buat pengalaman baru atau eksperimen-eksperimen yang bisa kita coba Siapa tau bisa mengubah hidup kita gitu Yang tadinya kita lagi jadi down tiba-tiba jadi kayak semangat lagi nih buat ngejalanin hidup gitu Oke Jihan, kali ini aku bakal ngajakin kamu buat quick question Aku kasih kamu pertanyaan, nanti kamu harus jawab dengan secepat mungkin Siap Baju silver atau gold? Baju silver Eyelice atau eyebrow? Eyelice Earring atau bracelet? Earring Monochrome atau colorful? Colorful Rambut panjang atau rambut pendek? Rambut panjang dong Sebutin sifat cewek yang gak disuka sama cowok Bawel Bagian mobil di belakang yang biasa untuk menyimpan barang disebut apa? Bagasi Kira-kira harga Toyota Supra MK4 berapa? Mungkin 600 juta kali ya Kia dan Hyundai Kia dan Hyundai adalah mobil yang berasal dari Jepang Betul atau salah? Salah Kamu tau gak Jihan? Ini tuh rambu apa sih? Hati-hati tikungan tajam Oke Tiki jihannya udah mau ngejawab dan ngikut photoshop sama kita Tapi bentar dulu nih Tapi sebelum kita closing nih Aku mau ngajakin kamu buat bikin konten TikTok, Jihan Siapa takut? Siap ya Siap Siap Terima kasih Thank you Black Pals Udah ikutin keseharian aku hari ini Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Youtubenya Black Experience Jangan lupa like, comment, and subscribe cho kênh lupa like, 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 and subscribe cho